Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan ibu guru rara wali kelas 2B Apa kabar kalian anak-anak hebat kelas 2S di Muhammadiyah Ciputek? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Walaupun berada dari rumah Pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama belajar tentang tema 3, sub-tema 3, pembelajaran 2 Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Yuk kita berdoa bersama-sama Berdoa di mulai Berdoa selesai Dan jangan lupa persiapkan alat kondisinya Untuk mencatat materi yang penting bagi kalian ya Yuk kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Permainan bola tangan Coba anak-anak kalian perhatikan gambar berikut ini Gambar berikut merupakan gambar permainan bola tangan Permainan bola tangan mirip dengan permainan sepak bola Perbedaannya dilakukan dengan tangan Cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut Yang pertama Yang pertama Pemain boleh menghentikan Menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan Kepala, badan, paha, dan lutut Cara yang kedua Membawa bola paling banyak 3 langkah Dan bola harus dipantulkan Cara yang ketiga Menahan bola paling lama 3 detik Selanjutnya Aturan bermain di daerah gawang adalah sebagai yang berikut Aturan yang pertama Penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawang Aturan yang kedua Pemain yang menyerang Memasuki daerah gawang hukumnya lemparan bebas Aturan yang ketiga Pemain bertahan memasuki daerah gawang hukumnya lemparan 14 meter Aturan yang keempat Bola di daerah gawang hak penjaga gawang Aturan yang kelima Mengembalikan bola ke daerah gawang Satu Bola melempar bola memasuki gawang Dua Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik Yang ketiga Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang Yang keempat Lemparan sudut kalau bola keluar Lanjut Aturan untuk penjaga gawang adalah sebagai berikut Jadi ini aturan untuk penjaga gawang ya anak-anak Yang pertama Boleh melempar bola dengan segala cara Yang kedua Tidak boleh menahan bola selama 3 detik Yang ketiga Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang Yang keempat Tidak boleh membawa bola keluar dari gawang Lalu Terjadinya gol adalah sebagai berikut Yang pertama Gol terjadi apabila seluruh proyeksi bola melewati garis gawang Yang kedua Apabila terjadi gol permainan Dimulai dari tempat lempar permulaan Seperti di permainan bola kaki Di permainan bola tangan Offside juga terjadi Offside sebagai berikut Yang pertama Untuk regu bertahan Apabila di daerah offside Terdapat lebih dari 7 pemain Termasuk penjaga gawang Sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan Yang kedua Untuk regu penyerang Apabila di daerah offside Terdapat lebih dari 6 pemain Sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang Nah anak-anak hebat Coba kalian baca dan perhatikan bacaan berikut ini Yang berjudul Budaya kerukunan beragama Setelah berolahraga Siswa masuk ke dalam kelas Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok Setiap kelompok mendapat tugas dari guru Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama Beberapa siswa berbeda suku Bangsa dan agama Semua kompak dan saling menghargai Maukah anak-anak di Indonesia itu ada berapa agama Nah di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diagui Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kohucu Kita mungkin mempunyai teman yang berbeda agama Walaupun berbeda agama Kita tidak boleh membedakan teman Kita harus saling menghargai Dan menjaga kerukunan dengan teman Sekian pembelajaran pada pagi hari ini Nah seperti biasa sebelum buku di malam tutup Yuk kita ulas lagi pembelajaran pada pagi hari ini Yang pertama kita sudah belajar PJOKA tentang permainan Bola besar dan bola kecil Yang kedua kita sudah belajar bahasa Indonesia Dan yang ketiga kita sudah belajar tentang PPKN Sekian dari guru Semoga apa yang guru sampaikan dapat menanggap dengan kalian Jika kita berhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh